Halo semuanya, welcome back to Open Space, dimana kita akan ngebahas semua hal tentang digital secara terbuka. Nah hari ini kita udah kedatangan tamu spesial banget nih, ini ada teman-teman alumni Job Connector Digital Marketing. Yang berhasil bikin Asa Daihatsu cuan ratusan juta. Penasaran siapa aja? Nah boleh kenalan dulu semuanya. Halo. Halo. Mulai dari Pak Faris. Halo, nama gue Faris. Sekarang pekerjaan mencoba bangun entrepreneur. Perjalanannya mungkin baru beberapa bulan ini sih. Oke, nama gue Syila. Sekarang lagi kerja di digital agensi berokasi di Jakarta Selatan. Baru berjalan tiga bulan. Halo, nama gue Ravki. Sebagai full stack digital marketer di perusahaan distributor alat survei di BSD. Oke. Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Pandemi gak membuat kita jadi tertutup ya semuanya. Betul sekali. Aktifitas tetep selanjut cuan tetep harus selanjut. Iya betul. Oke. Kalau boleh tahu tadi kerjaannya sebelum jadi sekarang itu apa sih? Sebelumnya sempat jadi admin sih di suatu perusahaan di Cikarang. Dia tuh bergeraknya di produsen ban jadi admin. Terus kan akhirnya setelah resign. Karena kebetulan backgroundnya gue waktu kuliah di marketing. Terus kayak kayaknya ini kan lagi booming banget digital marketing. Dan gue pun masih tahu permukaannya doang. Akhirnya gue memilih Purwadika untuk mendalaminya lebih dalam lagi sih. Tentang digital marketing tuh gimana sih progresnya atau gimana prosesnya untuk berjalan. Oke. Kalau Mas Syila? Kalau gue waktu itu karena kebetulan baru selesai kuliah ya. Baru lulus. Jadi paling magang-magang doang sih. Jadi sistem informasi di suatu perusahaan gitu. Oke. Kalau gue sih sempat buka usaha juga. Jadi jualan rice bowl. Tapi keliatannya kurang. Terus akhirnya gue mikir yaudah. Daripada gue kerja luntang-lantung mendingan gue daftar Purwadika gitu loh. Biar gue restart lagi lah. Nah alasannya kenapa sih tertarik untuk akhirnya terjun ke digital marketing? Kalau gue sih sempat kayak tadi gue cekin sebelumnya ya. Sebenernya ya pengen mendalamin aja gitu. Karena dulu gue belajar marketing mungkin secara konvensionalnya. Oke. Tapi kan sekarang semuanya secara digital. Makanya gue mencoba mendalamin gimana sih cara berproses di dalam digitalnya itu sendiri. Gimana cara publikasinya dan sebagainya sih. Masih banyak lagi sih sebenernya yang belum gue tahu. Mungkin mau ikut program lagi. Kita nggak tahu sih sekarang. Biasanya kalau alum ini ada special price biasanya. Kalau Sheila? Kalau aku tuh lebih ke... Aku kan lihat ya. Sekarang itu dunianya udah pake handphone semua. Orang-orang pake handphone semua. Dan aku pas sebelum ngambil digital marketing tuh searching-searching dulu. Apa sih kelebihannya. Terus ada satu kutipan yang bilang kalau digital marketing tuh bisa ngejangkau audiens pelanggan tuh lebih luas. Lebih cepat. Lebih efisien. Jadi aku kayak tertarik gitu. Kayak oh berarti ini bisa ngembangin entah itu usaha atau itu brand. Dengan lebih cepat gitu. Oke. Kalau Ravky? Oke. Kalau saya kan jadi backgroundnya itu sistem informasi kan. Jadi yang awalnya itu ngoding. Bener-bener teknikal banget deh. Sampai akhirnya ngerasa kayak ah nggak suka nih di ngodingnya gitu kan. Terus saya pas tahu tentang digital marketing tuh kayak kayaknya seru nih dunianya tentang kreatif. Dan bener-bener jauh dari kata ngodingnya itu dan teknikalnya. Makanya kayak ngerasa kayak ini seru deh. Dan ternyata emang seru gitu dunianya. Jadi ya begitu sih ceritanya. Oke. Nah disini kan ceritanya yang kita dengar adalah kalian semua berhasil bikin Astadai Hatsu cuan sampai ratusan juta. Bener kan? Bener. Boleh dikonfirmasi? Iya betul. Ini secara omset lebah kotor kali ya? Iya. Oke. Nah boleh nggak ceritain journey kalian gimana sih awal mulanya dan bagaimana prosesnya secara singkat? Journey awalnya gimana ya? Ya mungkin dari Purwadika kan kita kan ada proyekan dua di Purwadika kan di programnya. Yang satu kita bikin proyek sendiri. Yang kedua ada proyekan dari perusahaan terpilih kan. Kebetulan Purwadika memberikan kepercayaan untuk mengolah si Astra sama Rinda ini. Oke. Akhirnya ya mau ngomong kita harus terjun. Iya. Kita menjalani apa yang ada dan sekalian belajar juga kan gimana sih perusahaan yang mungkin kelihatan kan karena perusahaan udah dari zaman dulu mungkin ternyata lebih konvensional kita bikin digitalnya. Terus kita juga mau optimasi digital aset mereka yang tadinya boring gitu kan. Kita bikin lebih fun, kita bikin lebih informatif buat audiensnya. Jadi mungkin dari situ bisa jadi gerbang buat Australia Dasu lebih cuan gitu kan. Jadi lihat sosmednya bagus. Jadi dia ngeliat digital asetnya bagus. Oh yaudah. Iya dan kebetulan kita bertiga ini juga sosial media marketing sih emang penjurusannya. Jadi emang kita benar-benar optimasi di sosial medianya dan bagaimana kita nge-guide orang-orang yang sekitaran sama Rinda ini biar tertarik gitu loh sama konten-konten di Australia Dasu sama Rinda juga gitu loh. Jadi kita pun juga bikin khusus lah untuk orang-orang sama Rinda. Oke. Menarik banget ya ternyata dari perusahaan yang konvensional harus switch ke dunia yang lagi up to date zaman sekarang. Nah perannya masing-masing di proyek ini apa? Dan boleh tahu berapa lama untuk ngurusin proyek ini? Perannya sih kalau kita bertiga ini ngurusin sosial medianya kayak konten, desain juga masuk kita karena kan kita bikin konten. Terus ada lagi dua teman kita, dia lebih ngurusin ke SEO-nya. Oke. GMB-nya. Hmm GMB. Sama landing page juga. Oke. Untuk lamanya berapa, 2 bulan atau 3 bulan ya? Lama banget nih bos. Sebulan. 5 minggu, 5 minggu. Sebulan lebih sebuah hari. Kok pikir 2 bulan terlalu hasilnya? Ya, 5 minggu lah. Ya, 5 minggu. Oh, cepet juga ya ternyata. Nah, dari situ kita ngejalanin semua asetnya benar-benar dari awal. Jadi tuh benar-benar yang apapun kalau misalnya ada masukan kan kita juga delete ya sama mentor. Jadi kalau misalnya ada insight dari dia itu, dari mentor kita, kita langsung lakuin dan kita langsung tahu resultnya. Jadi sebulan lebih itu bisa dioptimasi dengan baik gitu untuk Asra D.H.T. Samarindanya. Oke. Yang namanya bikin proyek pasti kan susah. Betul sekali. Enggak mungkin segampang yang kelihatannya yang di sosmed-sosmed ya kan. Nah, struggling-nya apa yang paling berasa di saat bangun proyek ini? Banyak ya. Kalau tuh, karena kan kita nggak tahu ya progresnya tuh sampai mana social media mereka. Benar. Ternyata pas kita tahu, kita tanya jawab dengan klien dari Asra D.H.T. Ternyata tuh social media masing-masing sales punya sendiri. Jadi dia tidak terpusat di satu. Itu salah satu pembunuhnya. Ya, itu juga. Terus mungkin yang lainnya bisa ditambahin. Mungkin karena kita nggak pernah megang otomotif. Jadi kita lebih kayak harus ngulik lagi tentang otomotif. Buat dibikinin konten. Bikin apa sih yang lagi ini di otomotif. Jadi kayak lebih baca tentang otomotifnya. Produk knowledge-nya. Cukup sih. Udah, itu aja. Mungkin ada yang lain struggle-nya. Komunikasi sih. Ya, komunikasi. Komunikasi wajar sih ya. Oke. Jamnya juga beda. Cuma beras sejam doang. Iya, mungkin signifikan. Ya, ya sih. Cuman. Bukan kayak lo di London gitu. Oh iya, iya. Maksudnya komunikasi susah antara kalian ke karyawan yang lain? Betul. Atau ke klien yang di luar mungkin? Dari, kan kita dari awal tuh ada PIC kan katanya. Cuman ternyata waktu selama berproses, kadang-kadang kelemparan ke atasnya lagi. Ternyata kita ke PIC, ternyata dilempar lagi ke bawah. Itu sih, lebih ke komunikasi di situ. Oke, selanjutnya kira-kira pernah nggak nyangka kalau proyek ini ternyata berimpak besar banget nih sama karir kalian dan sama perusahaannya tersendiri? Nggak, nggak nggak nyangka. Karena kan kita juga nggak tau ya tiba-tiba dikasih proyek yang di bagian wilayah Samarinda tersebut. Ya kita ngerjain apa yang udah kita pelajari gitu kan. Dan alhamdulillah superhasilnya itu bagus hasilnya gitu. Terus, ya yang kita bilang tadi, apapun mentor kasih tau, kita pelajari lagi, kita kulik lagi, kita kerjain lagi. Mau itu ads, mau itu konten, mau itu landing page, lalala itu kita optimasi lagi gitu. Iya, sedikit up. Nggak, nggak, lanjut aja. Jadi sebenarnya itu juga dari pihak dari Aster sama Rindanya pun juga ngasih target sih buat kita gitu. Awalnya itu 2 ya? 2 sampai 5. Dua selling. Dua selling kan? SPK ya? Iya, 2 SPK sampai akhirnya. Kayak kita mikir, ini kita beneran jualan mobil gitu kan. Kayak challenge gitu. Kayak challenge gitu kan. Soalnya kayak, hah? Kita tiba-tiba disuruh target ini gitu kan. Nah, berbagai target lainnya kan. Sampai akhirnya, eh ternyata beneran bisa tercapai gitu kan. Dengan digital marketing. Dengan digital marketing. Nah akhirnya tuh kayak terchallenge. Bisa nggak ya digital marketing tuh jualin mobil beneran gitu. Boleh, SPL akhirnya kejualnya berapa? Kemarin 700. Waktu sebelum project berakhir tuh, lima mobil atau empat mobil. Terus ternyata setelah project beres, ternyata ada satu lagi nyangkut yang nambah dari situ. Mungkin enam total lah. Jadi target awalnya dua, berakhirnya enam. Iya. Bener nggak sih? Lima sih sebenernya. Banyak banget. Tapi intinya tercapai target sih. Iya, lebih dari target. Kita juga kaget nih gitu. Wah, menarik banget ya. Bangga banget dengernya kalau misalkan yang namanya karyawan atau pekerja dikasih target dua, capainya lima. Wah, mantap. Oke, nah dari hasil project ini, kira-kira untuk karir kalian ke depannya atau sekarang yang lagi di jalanin, apa sih perubahannya yang membuat kayak, oh karena gue udah kerja di sini, gue jadi tau nih gitu. Apa ya? Mungkin yang agency lebih bisa lanjutkan. Boleh atau dari Ravki? Kalau dari gue pribadi ya, karena di project ini, bootcamp ini kita dikasih budget kan, budget banyak gitu, sekitar 7 juta. Dan itu kita bisa optimalisasi buat ads yang Facebook maupun Google Ads gitu. Jadi kita bisa belajar lebih di paid ads-nya lebih dalam lagi gitu. Lebih mengerti lah. Lebih mengerti lah. Karena sebelumnya waktu kelas sebelumnya, ya budgetnya kan terbatas ya. Sebenernya kalau di sini bener-bener kayak jor-joran, ayolah kita mesti tercapai nih. Ini bener-bener kita punya target tersendiri dan dikasih uangnya juga ada gitu. Jadi bener-bener paid ads di sini bener-bener kerasa banget sih. Oke. Kalau dari gue sendiri, itu lebih ke gimana optimasiin social medianya. Kebetulan gue juga kerja kan di social media agency. Jadi gue kayak lebih ngerti gimana caranya bikin konten, gimana caranya itu konten ke distribut sama audiensnya. Jadi lebih ngerti terus pas waktu tes kerjaan jadi lebih gampang aja gitu. Karena udah ada project sebelumnya. Ada base-nya ya? Retweet? Retweet? Semuanya dong. Jawab semua sih kayaknya. Oke. Retweet aja sih. Berarti kalian realize ya kalau sekarang digital marketing itu penting banget. Penting banget. Untuk gak cuma untuk perusahaan yang kekinian, tapi untuk yang lama-lama juga. Betul. Oke. Sebelum belajar di Purwadika, pernah gak ada keraguan kayak, oh milih bidang ini berhasil gak ya nanti? Apa yang mau jawab nih? Kalau dari gue sendiri sih, jujur ya pas denger tentang digital marketing itu gak begitu mikir ke situ sih. Karena udah mikirnya kan, ya zaman sekarang udah teknologi, semuanya udah serba digital dan gimana-gimana. Pasti kan perlu cara untuk bagaimana cara memarketingkannya kan. Jadi kayak ya semuanya pun bisa dimarketingin asal kita ngerti audiens kita gitu loh. Bahkan dari orang pun, perusahaan pun gak mesti, ya banyak deh luas banget sih. Jadi gak ngerasa kekurangan lah. Iya. Kalau ragu, pasti ada dong. Kalau misalnya mau ngambil sesuatu ragu, cuman balik lagi kayak mantepin, lebih ngerti apa. Jadi tuh sebelum ngambil tuh biasanya gue kayak lebih ngulik nih. Apa sih digital marketing? Prospek ke depannya ngapain? Lu bisa kerja apaan aja dari digital marketing dari sana? Gue tuh ngeliat prospeknya itu, bentar kan kata Rafi tadi, apa-apa udah digital. Orang semua bengang handphone, gak ada yang gak bengang handphone. Jadi informasi itu lebih cepat kesebar lewat social media gitu. Jadi gue ngerasa digital marketing itu gak cuman bisa ngebar informasi, tapi juga bisa ngasih impact yang besar dari suatu perusahaan. Kalau dari gue paling ngelengkapinnya, awalnya tuh keraguan gue sebenernya lebih gak komunikasi ya. Karena kan komunikasi melalui visual sama komunikasi dengan verbal seperti kita ini, agak susah kan. Makanya dari situ ya gue ragu di situ sih. Karena kan gue, experience gue mungkin di social media, kayak kalau Instagram nge-post aja gak mikirin tentang copywriting, atau mungkin warnanya harus gimana. Nah disini sih gue akhirnya kan, oh ternyata keraguan-keraguan yang kemarin gue ragukan itu ternyata sebenernya bisa aja kok asal lo dalemin pelan-pelan. Dan dikasih proses, apa, dibiarkan untuk berproses sendiri ntar nya. Oke, berarti baru realize ya, akhir-akhir setelah belajar kalau nge-scrolling Instagram, itu tuh gak cuman scrolling aja. Tuh sekali. Ternyata bisa, oh mau beli ini karena ada sesuatu yang menarik. Iya, kayak ada bridging-nya dulu. Ada bridging-nya, oke. Nah, kira-kira sekarang nih kan kalian udah alumni job konektor, berhasil juga bikin suatu perusahaan yang konfesional, akhirnya cuan banyak banget karena digital marketing. Kira-kira punya gak tips tersendiri dari personal life kalian setelah menjalani digital marketing? Tips-tips apa sih yang kayak bermanfaat mungkin buat teman-teman yang lagi mau menjalin karir di digital marketing? Hmm, dari gue apa tipsnya? Mungkin kalian lebih banyak mendalami apa sih keinginannya klien? Misalkan kita kerjasama kemarin dengan Astra. Kita basic-nya bertiga bukan orang yang paham mobil. Kita mungkin mendalami produk-produknya list-nya. Terus, apalagi ya? Apalagi ya? Cinta-tanya gak? Iya, iya, iya. Lagi berputar gak? Mungkin gini ya, tipsnya itu kalau misalnya, kan lo bakal diajarin sama mentor kan? Mentornya asik-asik banget. Pastinya itu Pak asik-asik banget. Langsung kerjain apapun tugas dari mentor. Karena tugas apapun dari mentor tuh bener-bener kayak bikin lo tuh lebih ngerti nanti pas ngerjain project. Itu satu. Kedua tuh kayak jangan berhenti untuk mencoba apapun itu. Misalnya ngejalanin ads atau lo ngejalanin, apa mungkin kalau di digital marketing ada bagian copywritingnya juga. Lo nulis aja udah apa gitu kan. Well, lebih ke latihan sih. Karena kalau lo cuman dengerin mentor ngomong, itu gak akan berguna. Jadi kayak lebih trial and error. Nah, oke. Ya, setuju, setuju. See? Eh, itulah cukup sih. Ya, cukup. Cukup sih. Kamu nambahin? Ya, paling apa ya? Lebih semangat gak sih? Tipsnya ya? Iya, lebih semangat. Kalau tipsnya sih, paling ya do your own research sih tentang karir digital lu lah. Yang gak mesti digital marketing kan? Bisa data science, UI, UX. Do your own research. Terus ya, lo yakinin diri lo. Ini bener gak sih? Ini gue bisa bertahan di sini. Gue, ya, get familiar with it gitu loh. Intinya, kenalilah karir digital kalian pilihannya gitu loh. Ini bakal gimana ke depannya gitu. Ya, tadi ya Sheila bilang lah. Pokoknya intinya tuh never stop learning lah. Oke. Berarti bisa harus tetap exploring juga. Tuh sekali. Karena eventually ternyata bermanfaat ya semua ilmu-ilmunya. Oke, thank you so much ya semuanya. Udah nyepetin waktu kesini. Udah share semuanya journey-nya, struggling-nya. Dan udah kasih tips buat temen-temen yang mau berkarir di digital marketing. Semoga semuanya sehat selalu. Thank you so much for watching. Dan we will see you soon on the next video. Bye-bye.